Kementerian Kesehatan tadi malam telah mendeteksi ada seorang pasien M inisialnya terkonformasi Omikron pada tanggal 15 Desember. Data-datanya juga sudah kami konfirmasikan ke GISAID dan sudah dikonfirmasikan kembali dari GISAID bahwa memang data ini adalah data sequencing Omikron. Pasien N ini adalah pekerja pembersih di rumah sakit Wisma Atlet. Pada tanggal 8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet. Kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan WGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember. Dan kita lihat bahwa ada tiga pekerja pembersih di rumah sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonformasi positif adalah positif Omikron adalah satu orang. Jadi ada tiga pekerja pembersih di rumah sakit Wisma Atlet yang terkonformasi positif PCR-nya. Tiga data tersebut dikirim ke Balit Bangkes untuk kita lakukan uji genome sequencing-nya dan satu dari tiga positif Omikron yang duanya tidak. Ketiga orang ini tanpa gejala, jadi mereka masih sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk-batuk. Kemudian mereka bertiga juga sudah dites PCR kembali. Karena tes PCR pertamanya ke tanggal 8-nya. Sudah dites PCR kembali, exit test tiga hari berikutnya, dan tes PCR-nya sudah negatif. Di luar pasien yang sudah terkonformasi positif ini, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi lima kasus probable Omikron. Jadi belum pasti Omikron, tapi karena kita melakukan tes PCR dengan spesifikasi yang khusus, istilahnya SGTF atau SG target failure, kita mendeteksi ada lima kasus yang probable Omikron. Dua kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua warga negara Indonesia ini sekarang sedang diisolasi di Wisma Atlet. Tiga kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang ke Manado dan sekarang sedang diisolasi di karantina Manado. Sekali lagi, lima orang ini masih sifatnya probable karena baru dites PCR dengan marker khusus dan sampel PCR-nya yang positif dari lima kasus probable ini sudah dikirimkan ke Badan Depang Kesehatan dan sedang kita run tes genome sequencing-nya, diharapkan dalam tiga hari ke depan kita sudah bisa mengkonformasikan apakah benar ini Omikron atau tidak. Oh, perluar bedi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News